Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi dengan saya Anwar D4 Automotive dan ini adalah Daihatsu Rocky, kalau Rocky kalian biasa-biasa aja bikin kayak gini Rocky kalian, ini adalah Daihatsu Rocky e-Smart Hybrid, tapi ini masih konsep, belum versi production, tapi kalau misalkan dibikin kayak gini, bukan soal teknologi hybridnya, karena sekali lagi ini masih konsep, saya paling suka mobil ini dibikin jadi segalak atau segagah ini, ini yang paling menarik ya, karena memang desainnya gagah dan galak banget, bagian depan permainan-permainan, beda sama yang sana, yang sana tuh pake hitam doff untuk bagian fasianya, ini dibikin dengan desain yang lebih mewah, ya warna-warna biru kayak mobil hybrid dan ini grillnya yang menarik, oh iya ada kamera depannya juga, harusnya ada kamera 380-nya dong, dan di bagian sini, ada dagunya yang dibikin dengan material atau warna yang sama seperti warna desain mobilnya, sensor juga udah ada, jadi pastinya untuk bagian depan aman lah intinya, nah, untuk mobil ini di bagian lampunya udah pake LED multi reflektor dengan DRL di bagian atas, dan kita lihat di bagian samping deh, bagian samping juga gak kalah keren ya, nah, sekali lagi bukan soal hybridnya atau e-smartnya, tapi kalau mobil, kalau kalian kepengen mobil yang keren ini, kalian beli dehat suroki, lalu kemudian kalian pakein ban velg kayak gini, wah jadi keren banget, kayak mobil-mobil off-road padahal ini, ya enggak yang, apa, bisa buat off-road ya, karena dia penggerak roda depan, kalau dibikin ban gede kayak gini bakal ngap-ngapan kali ya, tapi desainnya suka, nah, apalagi ini, side skirt-nya, warna biru-biru kayak gini, kayak mobil-mobil listrik ya, terus bagian depannya remnya tuh pake cakram, tapi yang ini, itu pake tromol untuk remnya, ban-nya pake Toyo yang RT, open country pula, luar biasa, ban-nya 225, 65 ya, 55 ya, 18 tapi, ini yang saya suka ini, velgnya, the team Daytona, velgnya pake rice, dan ini, enak, ternyata PCD-nya cocok ya, dengan 5 baut, dan ini, bagian dalam tuh, remnya masih pake rem yang tromol, nah, untuk dalamnya, ya kurang lebih sama kayak, oh ho, dibikin beda rupanya, ya, tapi balik lagi, ini mobil konsep, dalamnya kulit, tapi, kulitnya sintetis, warnanya putih pula, sebenarnya enggak cocok ya, kalau saya, tapi ini iSmart ya, tapi enggak tahu, bingung juga konsepnya, iSmart, tapi dibikin ala-ala off-road dengan ban empty kayak gini, tapi dalamnya, warna putih, ya, kalau misalkan kita pake off-road, mie mobil, terus, kotor-kotoran, kita duduk kayak gini, waduh, bakal gampang kotor banget ya, tapi sekali lagi, ini anti-mainstream, lucu, bagian karpetnya udah pake karpet yang karet kayak gitu, jadi beda banget, nah, ini buat naruh barang, nah, di bagian atas, belakangnya dibikin yang warna terang, aha, ada 5, hat-race-nya, jadi, unik, kalau dibikin versi production yang kayak gini, pasti bakal unik banget, untuk di dalamnya, dalamnya kayak gimana, dalamnya kayak gini, ya, kalau yang lain ngebahas tentang mobil-mobil yang versi production atau dijual, kita bahas ya, mau diikuti aja di Gias, nih, nah, ini, nah, ini, lebih besar lagi, nih, nah, tuh, remnya udah pake electric parking brake, auto-hold, transmisinya otomatik, ya, lebih suka manual sih, nah, untuk, oh, oh, dia udah cruise control, dan ada lane keep assist-nya pula, nah, ini bisa adaptive cruise control harusnya, nih, mantep banget, ini, nah, kan, terus ada, apa, audio switch steering, di bagian belakang, nah, AC 100V, ada forward collision mitigation system, lampu, stabil control, waduh, mantep ini, fiturnya lumayan banyak, keren, ya, pengaturan joknya masih manual, tapi, so far, little-little good lah, ya, ada, ada tiga, ada tiga jadinya, untuk versi si, ada Hatsuro, ada yang ini, yang, e-smart hybrid ini, terus ada yang cross-mile ini, keren juga, lucu juga, mobilnya dibikin kayak gini, dan ada yang versi standar, seperti yang ada di bagian belakang, nah, ini yang standar, nih, yang kalian pastinya banyak banget liat di jalanan, standar biasa aja kayak gini, tapi ini juga, dari, apa, dari tampilan standarnya udah kelihatan keren, apalagi kalau misalkan dimodif, pakai ban yang kayak sana, wah, itu luar biasa juga, nah, ini ban standarnya kayak gini, menarik sebenarnya, deh, Hatsuro, salah satu mobil city car SUV, yang, atau low SUV, yang, cukup banyak dipakai di jalanan, termasuk gembarannya, si Toyota Ryuse, jadi raduan, nih, selalu, persamaannya, Toyota Ryuse, dengan si, Daihatsu Rochki, nah, ini kebetulan Daihatsu Rochki, mantap, di Daihatsu, saya nggak ada sedan, ya, cuma ada Toyota, apa, sorry, si Daihatsu, Aila, Rocky, Sigra, Terio, sama, si Xenia itu, ya, itulah yang ada di putih, Daihatsu yang ada di Kia sini, nah, itu yang bisa kita siar kali ini, tentang si Daihatsu Rochki, dan, persamaan kembar-kembaran yang gagah ini, yang paling saya suka sih yang ini, diantara ketiganya, ini beda banget, jadi gagah banget, kayak gini, ya, nggak untuk yang sebenarnya, nggak buat, apa, balap-balap di era, di, 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 lahan atau tanah yang gravel, dan seterusnya, tapi, ya, seenggaknya desainnya aja yang, kelihatan lucu kayak gini, uh, keren, menarik perhatian banget, itu yang bisa kita siar kali ini, kalau ada yang salah, ada yang keliru dari apa yang kita sampaikan, buat dimaafkan, dan buat kalian yang, ada pertanyaan, atau, ingin menyampaikan sesuatu, tuliskan di kolom komentar, makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati,